Teroris terus menebar teror di tanah air. Terakhir, bom bunuh diri meledak di Mapol Res Solo. Menyikapi aksi teror, Presiden Joko Widodo mengajak rakyat Indonesia tidak takut dengan aksi terorisme. Sementara Kepala BNPT Tito Karnavian melihat teror bom Solo menjadi momentum tepat memperkuat aparat melalui revisi Undang-Undang Terorisme. Terkait aksi bom bunuh diri di Mapol Res Tasolo, Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat tetap tenang serta tidak takut terhadap aksi teror karena kepolisian sudah mengendalikan keadaan. Jokowi telah memerintahkan kepolisian mengusut tuntas ledakan bom di Solo. Saya sudah memerintahkan kepada Kapolri untuk mengejar jaringan-jaringannya, untuk menangkap jaringan-jaringannya dan mengungkap yang berkaitan dengan bom bunuh diri di Mapol Res Tasolo. Dan sekali lagi, kita mengharap masyarakat tetap tenang, susuk, dan tidak perlu takut menghadapi teror-teror itu. Saya kira itu. Hal senada disampaikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Rakyat Indonesia tidak perlu takut dengan aksi teror seperti yang terjadi di Solo. Poin penting yang menjadi kunci keberhasilan pencegahan aksi terorisme adalah peran serta masyarakat. Masyarakat diminta segera melapor jika memiliki informasi mencurigakan di lingkungan masing-masing. Saat ini, TNI bersama Polri tengah melakukan koordinasi intensif guna memerangi berbagai aksi teror yang terjadi di Indonesia. Kita ini adalah bangsa Indonesia, adalah bangsa patriot. Semua sungguh ada tarian perang. Tidak takut mati kita semuanya. Jadi jangan takut dengan teroris. Yang penting kita waspada dan kita bersama-sama merepatkan barisan berikan informasi kepada polisian Kepala Desa, Lurah, Camat apabila ada penonjolan-penonjolan ada yang dicurigai. Sehingga kita bersama-sama perangi. Kita jangan mau jadikan kancang untuk karo ini. Beberapa jam setelah meledaknya bom di Polresta Solo Kapolri Jenderal Badrodin Haiti langsung mengumumkan dugaan kuat bahwa pelaku adalah Nur Rohman. Rohman merupakan jaringan ISIS yang berhasil kabur usai kejadian bom Tamrin awal tahun ini. Kepastiannya tinggal menunggu hasil tes DNA. Menurut data Mabes Polri Rohman pernah lolos dari penangkapan Densus 88 di Solo pada 29 Desember 2015. Rohman, yang merupakan anggota kelompok Hisbah Solo, yang merupakan jaringan ISIS pernah melakukan kegiatan bongkar pasang senjata M16 di Masjid Al-Wusto, Solo. Pada awal tahun 2016 Rohman berhasil lolos saat peristiwa bom Tamrin. Saat itu, Rohman kabur dengan membawa tiga bom aktif. di juga ya, di juga sementara dilakukan oleh Nur Rahman yang bersangkutan adalah kelompok Abu Musaw yang pada waktu itu kita lakukan penangkapan sebelum penggantian tahun baru. Ada tiga orang yang ditangkap. Selain Abu Musaw, ada Angika, ada Ali yang dari Wigul kemudian berkembang menjadi tujuh orang lagi yang ditangkap. Tetapi, ya persangkutan berhasil menarikkan diri. Aksi teror bom di Polresulu kemarin menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tito Karnavian harus jadi momentum bagi masyarakat untuk bersatu memerangi terorisme. Tito meminta DPR segera menyelesaikan proses revisi Undang-Undang Terorisme. Dengan adanya jadinya kemarin dari DPR betul-betul mampu untuk merumuskan perbuatan-perbuatan yang masuk kriminalisasi pidana teorisme seperti ke luar negeri komunikasi dengan jaringan luar negeri yang termasuk rombongan teplek yang dimasuk dalam list teror kemudian kita harapkan juga kegiatan pencegahan dan penguatan penegakan hukum pendegakan hukum harus diperkuat.